Halo teman-teman Welcome back to my youtube channel Geomichi Hari ini aku mau kasih Beberapa tips Cara untuk melatih anjing Supaya bisa duduk Kemudian down Kedengerannya simple ya teman-teman Tapi terkadang Ada beberapa Orang itu Yang tidak bisa mengontrol anabul mereka Sehingga ketika Si owner itu membawa makanan Itu anabulnya Akan naik-naik gitu Ke kaki biasanya ya Ke kaki kita Jadi seakan-akan kayak mau merebut Makanan padahal itu gak boleh Kita harus biasakan Mereka supaya tertip dulu Sebenarnya kalau Seed Down sama stay itu jadi satu ya teman-teman Cuman Kali ini aku mau kasih caranya Yang Seed dulu sama down Oke Let's go Yang pertama Panggil dulu anabul kalian Lalu siapin snack Kesukaan kalian ya Semakin besar Keinginan mereka Untuk menggapai Suatu makanan Itu semakin Bagus teman-teman Jadi kalau misalkan Ada anjing yang Angusiasnya tinggi banget Itu semakin mudah Untuk diajari Terutama dalam hal Makanan Atau cemilan Jadi jangan kasih cemilan Ketika Anjing itu Lagi gak ngapa-ngapain Jangan Jadi terkesan kayak Biasa aja Cemilan itu Bukan suatu hadiah Kasih cemilan pada saat Kita mengajari Atau Dia bertindak dengan Benar Kayak gitu Contohnya kayak gini Michi Here Here Eh kasih tunjuk kakak-kakak Sit Sit Yang pertama Yaitu tadi Senek Lalu yang kedua Tentukan gerakan kalian Kalau aku biasanya Kan pakai Tangan begini Artinya dia Harus menuruti perintah Dengan Tanganku Yang seperti ini Terutama sit ya Mau kalian sit Tutuk terserah Nah pada saat Anjing Itu Sedang berdiri Ini kan Michi lagi duduk Coba aku Kasih Lihat yang pas Dia Berdiri ya Posisinya Bentar Misalkan Anjingnya pas berdiri Gini ya teman-teman Nah Ini kan dia belum duduk ya Dia belum duduk Nah kalian Kasih senek itu ke atas Kasih senek itu ke atas Gini Nah otomatis duduk kan teman-teman Ya tangan Jangan lupa Kasih senek Misalkan lagi Dia posisinya berdiri Gini Nah Taruh kasih seneknya itu di atas ya teman-teman Di atas seperti ini Di atas Terus pantatnya di teken Tantat yang belakang di teken Kita coba sekali lagi Cipersiri Gini Sambil kita bilang Sit Sambil ini Nah Kalau seneknya di atasin Gini otomatis Dia akan duduk Kalau misalkan dia belum duduk Jangan dikasih Sambil kita bilang sit Gitu Jadi Usahain Kalau misalkan mengajari Anjing supaya sit itu Kuncinya itu Seneknya harus berada di atas Lalu Tekan Pantatnya Supaya dia tahu Kalau dia harus lihat ke atas Itu otomatis Pantatnya dia harus ke bawah Kayak gitu Sekali lagi kita coba ya Posisi berdiri gini Lalu Kita Kita Seneknya taruh di atas Mici Jangan lupa Gerakan tangan ya teman-teman Gerakan tangan Sit Gimana teman-teman Gampang kan Lakukan ini berulang-ulang Jangan terlalu lama Tiap hari Sekitar 5 menit Tapi harus setiap hari ya Teman-teman Misalkan kita coba Sambil berdiri ya Posisinya kita sambil berdiri gini Spin Spin Nah Micikan seperti ini Lalu kita Kasih tangan Sit Nah Otomatis dia akan duduk Sebenarnya teman-teman Kalau anjing sudah mengerti Gerakan Tanpa kita pakai suara Atau kata perintah Itu anjing bisa Kalau sudah Terlatih ya teman-teman Misalkan seperti ini Mici Spin Spin Nah Mici seperti ini Spin Sit Nah Hanya dengan kata-kata Mici tahu Misalkan Tanpa kata-kata Spin Ini tanpa kata-kata Tapi dengan gerakan Jadi anjing itu Tahunya Pertama kata-kata Kedua sama gerakan Kasih seneknya Gak usah banyak-banyak ya Teman-teman Mau kalau Misalkan kalian Gak ada senek Khusus buat anjing Biasanya dulu Aku kasih itu Seperti kayak roti Roti mari Atau roti roma Seperti itu Jangan yang asin ya Cari yang biasa Jangan terlalu manis juga Cari yang tawar aja Lalu Kalau misalkan Sudah speed sit Seperti ini Kalau misalkan Sudah sit Gabungannya itu Adalah Down Nah Kalau down Kita buat gerakan Gini Tangannya Lalu Down Good girl Michi Seperti itu Jangan lupa gerakannya Seperti ini Down Yuk ikutin Dari begini Down Aku kasih Michi snack dulu Karena udah pinter Michi up Tunggu Kalian Taruh Snack ke bawah Di bawahnya Sambil bilang Down Awal Awal-awal itu Dulu Michi Terbuat tangannya Aku kiniin Teman-teman Down Lalu Aku kasih snack Lalu aku kiniin lagi Lalu Sambil aku bilang Down Kasih snack lagi Segini lagi Michi Down Setelah berulang kali Seperti itu Lalu aku bikin gerakan tangan Michi Down Good girl Michi Gerakan-gerakan tadi Walaupun simple itu Sangat membantu kita Untuk mendisiplinkan Anjing kita Contohnya Ketika mereka makan Kita mau kasih mereka makan Otomatis mereka akan Sit Atau Down Dengan sendirinya Contoh ya teman-teman Ini aku mau kasih Michi Sosis Lalu aku Kasih dia ke Mangkup ini Oke Kita coba ya Disini Michi menunggu dengan sabar Dengan posisi sit Karena ketika dia Tidak sit Aku gak akan kasih Sosis ini Teman-teman Jadi biasakan Anjing kita itu Tertip dulu Baru kita kasih makan Jangan Kita yang Mengalah Karena kita adalah Owner Jadi posisi kita Harus yang lebih Mengatur Dalam artian Kita harus lebih tegas ya Supaya apa Karena anjing itu Harus butuh peraturan Teman-teman Anjing tidak bisa hidup Dengan Peraturan yang Kayak bebas Tidak ada peraturan Itu Enggak Enggak bisa teman-teman Karena Peraturan itu adalah Bentuk perhatian kita Terhadap Anjing Terlalu bebas Itu kita berarti Enggak perhatian Ini aku mau potong Kecil-kecil dulu Buat Michi Padahal ini Sosisnya Kesukaan dia Kalau Michi Kalau Michi sendiri Itu dari dulu Memang aku biasain Kalau mau makan Itu harus duduk Teman-teman Kalau gak duduk Aku gak kasih Dia makan Dulu waktu kecil Itu juga pernah Dia belum aku ajarin Seperti itu Dia sampai Naik-naik ke kaki Cakar-cakar Setelah itu Aku tertipin Ya untungnya Sampai sekarang Kebiasaan itu Masih berlanjut Kebiasaan baik Michi Mau menunggu Nah ini udah Aku kasih Aku taruh ke Tempat dulu Nah ini misalkan Kayak gini ya teman-teman Misalkan anjing kita Gak mau tutup nih Kalau Michi kan udah tau Dia harus tutup gini Soalnya aku diem aja Kalau dia gak tutup Kalau misalkan dia Lari-larian nih Atau main-main Spin Misalkan nih Ini wicikan aku suruh spin Soalnya Spin Spin Taruh makanan itu Di atas dia teman-teman Nah Otomatis dia akan tutup Makanannya Jangan ditaruh bawah ya Jangan taruh bawah gini Terus disuruh Sit atau tutup Jangan Makanan itu harus Di atas Tandanya Dia harus menurut Agar Makanan ini Dekat dengan dia Spin Nah Good girl Michi Ketika sudah seperti ini Taruh Makanan ini Ditekat dia Dekat anjing kalian Kalau misalkan Belum terlatih Jangan setekat ini Agak begini Agak menjauh Lalu Dekatkan Ingat Tangan Tangan Perintah Misi sampai Netes-netes Teman-teman Oke Oke Nah Tuh Sudah habis Ci Tidak Kamu punya ya Sudah habis Mau lagi Ya nanti Saya kasih lagi ya Misalkan nih teman-teman ya Anjing kalian itu Tidak mau dilatih Nah Kalian harus bawa dia ke tempat Dimana Hanya ada kalian Para owner Dan sama anak bul Berdua aja Jangan di tempat yang ramai Banyak keluarga Jangan Karena nanti fokusnya akan terganggu Misalkan Kalian latih di teras Atau kalian latihan di Kamar Terterah Supaya Anak bul kita itu Fokusnya Meningkat Mici meningkat Fokusnya Mici Here Sit Good girl Ingat teman-teman ya Kuncinya itu adalah Dikata perintah Gerakan Sama pantat Dan Tinggi kita Untuk Memberi perintah Kalau misalkan Posisi kita lebih tinggi Maka menandakan Bahwa kita Kedutukannya itu Lebih tinggi Daripada Mereka Jadi mereka harus Menurut Seperti itu teman-teman Mici Terima kasih ya Udah mau ngasih contoh Ke teman-teman Iya Pokoknya Kakak-kakak disana Jangan cepat menyerah Kalau misalkan Anjingnya belum bisa Kuncinya itu Latihan terus menerus Dan Sabar Segitu dulu Video hari ini Semoga Tips yang terlihat Simple ini Bisa membantu Kalian semua Agar bisa Melatih Anjing-anjing kalian Di rumah Supaya lebih Teratur Dan terlatih Makasih juga Buat Mici Yang udah contohin ya Makasih Mici Kalau kalian suka Video ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan like Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye-bye Tos Good girl Sampai ketemu 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 Sampai ketemu